Ada sebanyak lebih dari 40 ribu warga Suriah melakukan perjalanan ke Ukraina. Diketahui mereka ikut berjuang dan bergabung dengan pasukan Rusia untuk melawan Ukraina. Dikutip dari Kumpas.com pada selasa 15 Maret 2022, hal itu disampaikan oleh Observatorium Suriah untuk Haasasi Manusia. Observatorium Suriah untuk Haasasi Manusia itu merupakan sebuah kelompok non-pemerintah Suriah. Kelompok itu merilis laporan sejumlah warga Suriah mendaftarkan diri menjadi anggota Misili Al-Khattarji. Lantas mereka dapat ikut perekrutan menjadi tentara bayaran untuk Rusia di Ukraina. Besaran bayaran itu dikabarkan sekitar 1.500 dolar AS atau setara 21,4 juta rupiah dan 2.500 dolar AS atau setara dengan 35,7 juta rupiah. Kendati tidak ada angka yang dikonfirmasi. Mengenai hal ini Presiden Rusia Vladimir Putin telah menjelaskan kepada Dewan Keamanan Rusia. Bila ada sukarelawan asing yang ingin berperang bersama Rusia di Ukraina harus diizinkan. Namun di sisi lain Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut rekrutan Suriah tersebut sebagai preman. Mereka akan membunuh orang di negeri asing. Ukraina juga telah memanggil sukarelawan pejuang asing termasuk dari Inggris dan Kanada. Menurut laporan mereka sudah tiba di Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan share ya! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!